Intro Kabar kebahagiaan akhirnya dirimu setengah hamil Ini berbeda dua ya Mengetahui diri hamil itu seperti apa awal mulanya? Awal mulanya itu yang pasti pertama kali tahunnya itu tanggal 21 Juli gitu Jadi apa namanya kan emang aku sama Idra emang pengen tangan langsung punya anak kan Jadi kita gak nahan sama sekali Terus yaudah pokoknya tiga bulan setelah menikah tuh usaha tuh tapi memang gak ada pendapat gitu Setiap kali ngecek hasilnya negatif-negatif-negatif yaudahlah gitu Jadi cuma bisa menangis dan hanya bisa berdoa pasrah dan tetap usaha gitu Sampai akhirnya tanggal 21 Juli itu Nah jadi tanggal 21 Juli itu ngecek gitu kan Sebenernya pas ngecek itu juga udah Karena kan aku biasa kan Pasti kalau cewek kan selalu ada bulanan kan gitu kan Ternyata kok kok udah lewat? Aku gak nganggah gitu kok udah lewat semingguan gitu Hampir sepuluh hari ini temennya Kok ada pendapat gitu Terus akhirnya iseng-iseng ngecek eh ternyata hasilnya malah garis dua gitu Garis ngecek yang pertama garis duanya agak brem gitu Terus habis itu aku dirumah tuh saking pengennya dikentok alat teslek tuh banyak banget gitu Jadi dirumah apa ngambil-ngambil satu lagi alat yang digital begitu ngecek hasilnya ternyata Yes jadi benci melontong Ini udah berapa bulan setempat? Ini maksud lima bulan Nah diusia lima bulan sempat ada ngidam mungkin jadi motosulangi atau? Tentanya ngapa balik ya suami yang ngidam? Enggak sih sebenernya kalo ngidam itu ngidam yang spesifik banget itu gak ada Cuma paling aku cuma di awal-awal doang tuh jadi sempat Kita biarkan iklan ya maksudnya Yang hampir motor itu gak berisik Jadi waktu di dua bulan pertama kehamilan Sempet ngidam itu cuma pengen makan makanan yang justru yang suamiku suka Aku kan gak gitu suka kaya pasta gitu kan suka pizza sama gak gitu terlalu suka makan kaya pami gitu deh Jadi satu malem tiba-tiba kayak pengen banget Pengen pami nya tuh bener-bener yang persis yang suamiku suka Jadi dia makanan kesukaan dia banget gitu Jadi akhirnya itu sama satu lagi pengen makan pizza waktu itu Habis itu yang parah di dua bulan pertama tuh mual aja sih Mual sama sempat muntah aja gitu gitu sih kali Tansangannya ya Jawa ini persiapannya apanya? Persiapannya apa ya? Belum ada persiapan apa-apa sih gitu Maksudnya kamar bayi juga masih kosong gitu kan Terus abis itu juga belum belanja apa-apa gitu Jadi ya paling cuma rutin setiap sebulan sekali tuh cek ke dapur Tapi suami sendiri ngadupin ngidam yang kesukaan dia nih? Semangat apa gimana? Semangat lah gitu Soalnya dia ngerasa wah ini anaknya anak gua banget nih gitu Karena kan aku sama dia suka kaya berdebat kan Karena setiap kali dia makan pizza tuh aku pasti Ih apa sih pizza mau siap roti daging tuh Aku tuh sering-sering ngebully dia gitu loh Jadi begitu tiba-tiba one day aku pengen banget makan pizza Saya rasain loh Makanya nih kalo hamil itu jangan suka ngebully suami Jadi teranaknya jadi kaya bapaknya banget kan Kayaknya bercandaan aja sih kayaknya Tapi memang udah di cek atau tertawa belum jenis? Aku selalu rutinanya sama dokter gitu kan Harusnya kan udah ketawa kena 5 bulan Tapi kondisinya babynya tuh nutupin terus gitu Jadi kaya dia ngumpet-ngumpet sampe aku udah muter sana Muter sini Kaya keluar hasilnya apa baru deh Kaya Nathan mungkin nanti mau dibuatkan Instagram juga gak babynya? Nah itu aku belum tau deh Banyak yang nanya sih gitu kan Kalo sekarang sih jujur aku bener-bener belum kepikiran apa-apa sih gitu Belum jadi bikin Instagram Karena ya yang persiapan hal yang besarnya aja itu Baju-baju bareng aja aku belum persiapin apa-apa gitu Jadi apalagi Instagram kan tuh hal yang simple gitu kan Belum sih belum kepikiran apa-apa Untuk? Untuk? Untuk kembali kamu Untuk kembali kamu Pas gagal-gagal kemana sepat kepikiran gak? Belum sih Enggak, belum sampai kepikiran kesana sih Karena kan memang kan sebenernya kan nikahnya kesal Itu kan usia, pernikahannya kan masih baru ya gitu kan Jadi belum kepikiran sampai sana Tapi paling ya cuma kayak aku tuh ngikutin Pakai itu loh kayak download aplikasi yang buat menghitung masa subur gitu kan Terus jaga makan apa segala macem gitu Ikutin lah orang-orang tua bilang gitu Biar cepet ambil segala macem ya Cuma program-program jaga makan Terus atur pola makan sama menghitung masa kesuburan aja Ini masalah menghamil, lebih suka dandan atau mungkin lebih cuek? Tergantung Kalo kerja ya dandan Ini kebiasaan apa? Cuek atau bidang? Apa ya? Gak sama aja deh aku cek Berasanya kayaknya aku hamil ini gak Gak beda-beda banget sama kalo gak hamil deh gitu Berasanya malah lebih pengen gerak gitu Jadi gak bisa diem lama-lama Karena kalo diem itu bawaannya tuh kayak enak aja gitu Enak terus kayak badannya malah gak enak gitu Tapi kalo gerak kayak gini aktivitas tuh jadi Gak tau ya berasa mualnya tuh mungkin gak kepikir aja kali gitu Ke luar kota gitu yang kayaknya gak memungkinkan untuk makan waktu terlalu lama Aku biasanya udah gak ambil sih gitu Paling kalo misalkan kayak gini kan acara TV gitu kan paling cuma sejam dua jam gitu kan Selama badannya gak di forsir ya masih kuat jalan Suami sendiri? Suami sih cuma paling kalo suami kayaknya Dia kota TV itu cuma lebih gini sih kalo Nah itu aku bilang Karena aku kan aslinya aku gak hamil aja orangnya gesit banget gitu kan Jadi hamil Jadi aku hamil gak hamil tuh sebenernya sama Ya gerakannya tuh cepet Jadi dia tuh ngerinya tuh gitu Aduh Kemudian nih kayak turut aku Kadang-kadang aku suka lupa bisa lari gitu kan Aku tuh lupa gitu kan Lupa lagi hamil gitu Jadi dia Dia cuma ya ya dia Was-wasanya tuh disitu aja sih gitu Sama yang lain-lain gak sih? Makan apa semua terserah gitu